Tiap hari kalo bocil di rumah sakit jiwa ini lagi kesel, dia selalu bikin boneka jahe Jadi awalnya bocil ini kesel banget sama kepala suster di rumah sakit jiwa yang sering ngomelin dia Tiba-tiba si suster itu langsung dicabut dong rambutnya Terus rambutnya akan ditempelin ke boneka jahe tersebut Gak lama dari itu, tiba-tiba si kepala suster meninggal begitu saja Ternyata tambah lama boneka jahe itu makin banyak Makin banyak orang yang bocil itu gak suka Dan makin banyak orang yang meninggal semenjak ada boneka jahe tersebut ditulis namanya di belakangnya Sampai tiba-tiba disini ada dokter yang ngurusin si bocil ini tuh sering banget nanyain bocil ini sesuatu yang bikin bocil ini jadi kesel Akhirnya tiba-tiba si dokter menemukan boneka jahe dengan nama dia sendiri Dan bener aja malam harinya si dokter bener-bener dipatahin palaesan bocil ini Setiap hari Senin dan Sabtu akan ada Putri Duyung yang datang menjadi manusia Jadi si Putri Duyung ini lagi stok nih sama kehidupan manusia Akhirnya dia beli paket cermin yang bisa mengantarkan dia ke kehidupan manusia ini Akhirnya si Putri Duyung tiba-tiba keluar dari cermin manusia biasa Disini membuat para manusia kesel karena udah berkali-kali mereka itu beli cermin Cerminnya selalu dirusakin sama kedatangan Putri Duyung Tapi si Putri Duyung pikir kalau dia bakal diterima manusia seperti apa yang ada di dongeng-dongeng Tapi akhirnya dia malah terdampar di jalanan dan gak bisa jalan sama sekali Bahkan diomelin manusia karena ngalangin mobilnya Akhirnya si Putri Duyung masuk ke dalam kolam renang dan dia mencari kaca lagi Untuk kembali ke dunia lautan aja karena dunia manusia menurut dia gak seindah itu Geng bocil ini gak sadar kalau mereka itu ngeliat gunung meletus depan mata mereka sendiri Jadi awalnya mereka itu lagi mancing kepiting dan santai-santai seperti biasa Sampai tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu suara di balik gunung tersebut Ternyata tiba-tiba gunung itu bener-bener meledak dan meletus Si bocil itu masih gak sadar apa yang terjadi sama gunungnya Akhirnya sampai gunung itu membuat mereka semua terdampar Tapi mereka masih santai-santai aja dan karena kepala mereka putih-putih semua Mereka malah main-main kayak ketombe-ketombean Itu semua karena mereka gak pernah mempelajari hal tersebut dan gak ngerti bencana itu tuh apa Jadinya mereka bener-bener masih santai-santai kayak gini Padahal di wilayah mereka itu udah bener-bener gawat banget Makanya kalian tetap harus belajar ya tentang bencana alam Nelayan ini diketawain sama kodok karena dia gak bisa mancing dan gak bisa mendapatkan ikan Sampai tiba-tiba yang muncul bukannya ikan tapi malah Putri Duyung Si nelayan tuh seneng banget karena Putri Duyungnya sangat cantik Apalagi kalau dibandingin sama istrinya Akhirnya dia ngajak Putri Duyung ke dalam goa untuk melakukan hubungan Tapi si Putri Duyung gak mau, Putri Duyung maunya dia yang masuk ke dalam air Akhirnya karena kelamaan nego membuat si nelayan kesel dan langsung mancing si Putri Duyung itu Tapi akhirnya si nelayan itu malah gagal untuk berhubungan sama si Putri Duyung Karena istrinya terlanjur tahu Jadinya si Putri Duyung langsung dimasak sama si istri Patung cowok ini bosen banget hidupnya sendirian Sampai tiba-tiba dia ngeliat pemahat patung lagi bikin patung cewek yang super cantik Disitu si patung air mancur ini langsung pingin dong mendekat ke cewek tersebut Akhirnya si patung langsung kabur dari air mancurnya dan langsung mendekat ke cewek tersebut Tapi dia gak mau ketahuan sama pemahatnya Tapi karena dia itu terlalu ceroboh Akhirnya membuat semua patung yang ada disitu malah roboh Dan si cewek tangannya juga terkena Jadinya tangan ceweknya itu jadi buntung Sayangnya saat lihat patungnya itu tangannya buntung Si pemahat malah suka karena merasa itu menjadi karya seni Sedangkan si patung cowok jadi sedih banget Karena telah membuat tangan cewek yang dia suka tuh buntung Ternyata ini nasib telur ceplok yang jatuh di tangan orang yang gak bisa masuk sama sekali Jadi awalnya si ibu itu sebenarnya bisa masak Tapi dia itu lagi sibuk Pas dia lagi makan telur ceplok dia itu gak sengaja dapet telpon Jadinya dia itu tinggalin telurnya Nah awalnya telur itu santai-santai aja Karena dia masih berasa hangat Tapi lama-kelamaan telurnya itu gosong Sehingga si telur ceplok kepanasan Nah sayangnya bocil itu pengen menolong telur ini Tapi dia gak bisa masuk sama sekali Tapi untungnya si bocil ini masih ada niat untuk membantu telur tersebut Dia balik-balikanlah telur tersebut supaya dia itu gak gosong Si telur pas dibalik-balikan tiba-tiba dia malah jatuh Dan ternyata kuningnya pecah semua Kasian banget ya nasib si telur ini yang jatuh di tangan orang yang gak tepat Kira-kira kalau kalian bisa gak dimasuk telur? Komen ya Perhatiin baik-baik cowok ini malah taruh tangannya pas cewek ini mau duduk Ternyata sebenarnya di tempat duduk cewek itu tuh ada paku Tapi cewek itu udah terlanjur jijik sama cowok ini karena merasa cowok ini pendek Sampai akhirnya dia langsung menjauh dari cowok tersebut dan deketin satu cewek yang terlihat tuh sama cantiknya sama dia Jadi dia merasa aman Akhirnya cewek ini tuh berusaha melindungi cewek yang minta tolong sama dia Tapi sebenernya dia itu adalah pencopet Si cowok ini udah panik ngeliat cewek cantik ini dicopet Apalagi tiba-tiba datang pengemis yang pura-pura buta Yang sebenernya untuk mengalihkan pandangan cewek ini supaya lebih gampang dicopetnya Akhirnya cowok ini udah gak tahan dia pengen kasih tau apa yang terjadi sebenarnya Dia pun akhirnya kasih tau cewek ini dan cewek ini baru sadar kalau dia itu dicopet Dan cewek tadi langsung minta maaf sama cowok yang dia katain pendek tadi Seorang cewek pingin banget mencuri TV tapi TVnya malah dimasukin ke dalam roknya dong Si penjual udah curiga sama cewek ini Apalagi ketika cewek ini berjalan dia itu jalannya aneh banget gondol-gondol Tapi tiba-tiba remotenya itu jatuh dari rok ceweknya Yang mana ceweknya akhirnya ketauan kalau dia itu mencuri TV Dia pun langsung pengen ditangkap sama polisi Tapi ceweknya bilang kalau sebenernya dia melakukan itu karena suatu alasan Jadi waktu itu si ayah mau membeli TV tapi penjualnya sengaja Masukin kotak TVnya itu dengan gak ada TV sama sekali dimasukin kayu-kayu bakar doang Dan ketika si ayah komplain kok TVnya gak ada isinya kayu semua Dia bilang kalau udah keluar dari toko ini dan udah membayar udah gak bisa komplain Dan akhirnya si anak itu gak terima dan langsung ngambil hak milik ayahnya yaitu TV tersebut Untungnya ada CCTV yang bisa membuktikan kalau cewek ini yang benar Cowok ini pingin coba masukin hidungnya ke dalam tubuh manusia ternyata untuk ini Jadi cowok ini terakhir dengan hidungnya yang panjang banget Tapi dia itu ternyata bisa masukin hidungnya ke semua barang Terus dia bisa merasakan apa yang ada di dalam barang tersebut Tapi lama-kelamaan dia mulai gak merasa puas Dia masukin hidungnya kemanapun Bahkan dia cari cewek yang mana hidungnya itu bisa dimasukin ke dalam tubuh si cewek Tapi saat dia minta hal tersebut Dia malah digampar sama cewek tersebut karena dianggap gak sopan Tapi karena terlalu banyak masukin hidung ke banyak barang Akhirnya hidung dia terluka dan bahkan hidungnya dia bener-bener jadi sakit banget Dia pun akhirnya memutuskan untuk memotong hidungnya aja Kalau gak dia itu bisa meninggal Ternyata kadang-kadang apa yang kita pikir kalau itu adalah kekuatan kita Justru itulah yang membunuh kita Cewek ini marah-marah di restoran yang lagi muter Tiba-tiba dia malah kejepit dong di tiang ini Jadi awalnya dia selama pacarnya diajak ke restoran yang bagus banget Dimana restorannya itu bisa muter untuk melihat pemandangan Pas si cowoknya kasih satu kotak ini si cewek pikir kalau dia bakal dilamar Tapi ternyata isinya anting doang dong Pas ceweknya mau pergi dan berdiri Tiba-tiba karena restoran itu muter dia malah nyangkut di tiang Bahkan pinggangnya tuh kayak udah mau copot Karena restorannya tetep maksa untuk muter dan pinggang dia terjebak disitu Untungnya disini ada tim pemadam kebakaran yang lagi dinner juga nih disitu Dia pun langsung membantu cewek tersebut dan menyelamatkan dia Akhirnya saat cewek itu hampir pingsan Tiba-tiba pacarnya langsung melamar dia dong Dan akhirnya ceweknya pun menerima lamarannya dalam posisi kayak gini Hati-hati kalau kalian ngeliat ada permen karet lagi nganggur Karena ternyata dia itu seneng banget gelendotan di kaki orang Karena biasanya mereka itu ada di tempat yang bener-bener membosankan banget Jadi ketika dia bisa menempel di sepatu orang Dia bakal nempelin orang tersebut terus Bahkan dia bakal ikut orang tersebut kemanapun dia pergi Dia lagi belajar, dia lagi nonton Dia tetep ngintilin Ternyata kasian banget ya permen karet Kalau dia gak ngintilin orang dia bakal gabut banget Asal dia itu gak ada di bawah meja aja Kalau kalian paling sering ngeliat permen karet bekas ada dimana? Komen ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.